Hai hai balik lagi di bulgiongly dimana kita bahas mainan suka-suka dan kali ini kita punya Hage Saikozaku bootlegnya nah ini dia si Hage Saikozaku bootlegnya dan seperti biasa gue nggak tahu ini mereknya apa coba kalian kalau tahu komen dibawah ini mereknya apa kanyanya kalau misalkan dari box art-box artnya kayak gini katanya si ini shing dong bener atau enggak coba komen di bawah jadi dulu kan Dagan pernah ngeluarin full armor Thunderboltnya nih nggak lengkap kayaknya kalau misalkan enggak ada pasangannya yaitu si Saikozaku ini apalagi dibandainya si Saikozaku ini kan memang susah banget buat dicari sekalinya ada harganya itu mahal banget harga normalnya aja sekitar 400 ribuan apalagi sekarang kalau misalkan lagi susah dicari kayaknya bakalan lebih dari itu dan ini bootlegnya dijual sekitaran 150 ribuan ya sekitaran itulah nah ngomong-ngomong si Saikozaku ini diambil dari film Mobile Suit Gundam Thunderbolt dimana dia ini dipiloti oleh dari Lorenz dan itu punya background story yang memang keren banget apalagi pertarungan epicnya dengan full armor Thunderbolt itu Wah itu keren banget sih terima kasih bahwa saya dan bertugakini ketika ini terima kasih tidak ngelak terima kasih sudah menonton teman-tepas terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menuju Terima kasih telah menonton 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 Potongannya rapi Terima kasih telah menonton 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 di samping-samping fuel tank atas nah selanjutnya kita dapet stand base kayak gini dan kita juga dapet extra part yang bisa disimpan di backpack Zaku Thunderbolt nah ini dia body unit dari HG Saeko Zaku bootleg yang keren parah sih ini nambah kecintaan gua sama robot-robot atau mobile suite dari Zeon desainnya keren banget baik dari bentuk maupun warnanya dan ini gahar dan badas parah sih desain dari seri Thunderbolt emang beda banget dari seri UC lainnya gua rasa desain itu unik aja gitu bentuk Zaku high mobility Jody Riden ditambah banyak booster di seluruh tubuhnya plus backpack yang masih banget itu sesuatu banget sih proporsi badannya walaupun gak terlalu tinggi tapi berisi banget dan kesannya jadi gagah banget serasi banget sama backpacknya yang gede warnanya juga enak dilihat perbaduan antara warna merah orange emas dan hitam terasa pas dan mengintimidasi ciri khas mobile suite warna merah di seri-seri Gundam yang lainnya nah ini dia kepalanya dengan ciri khas Zaku Commandernya yaitu tanduknya stiker mono ice nya juga cakep dan berkilap kemudian pipanya yang warna tanah hitam bikin separasi warnanya tuh bagus banget kepalanya ke atas ke bawah kayak gini sedikit aja dan kesamping-sampingnya nggak bisa Apalagi puterannya juga kayak gini aja dan bagian bawah ada panel untuk gerakin mono ice nya nah bodinya kayak gini dengan ciri khas Zaku banget cuman ada boosternya di kiri dan kanan dan jujur aja nih pergerakan bodinya tuh enggak bagus sama sekali sangat terbatas sekali ini dia tangan kirinya dengan shoulder pad berduri detail dan separasi warnanya tuh keren banget sih dan ini tangan kanannya dengan shoulder pad berbentuk shieldnya kemudian shoulder pad sini bisa kita gerakin tapi keluar begini rentangan tangannya tuh begini aja tapi aneh karena shoulder padnya begini nih ini nutupin kepalanya kemudian bicep nya kita bisa puter kayak gini tekukan tangan ini cuman 90 derajat dan tangannya bisa kita puter shieldnya di shoulder pad kanan ini bisa digerakin ke depan dan kebelakang kayak gini tapi karena shieldnya rentangan tangannya tuh mentok kayak gini dan harus diputar ke depan baru bisa direntangin waist depannya kayak gini aja dan dia bisa digerakin ke depan tapi hati-hati part punnya suka senggol dan copot kemudian way samping dan belakangnya kayak gini aja nih simple aja sih dan way samping bisa bisa kita gerakin kayak gini dan ini dia kakinya yang keren abis dengan ciri khas bentuk kaki Zaku high mobility dengan banyak booster di kakinya dan detailnya juga keren parah ya rentangan kakinya segini karena mentok way samping kedepannya ini jauh banget kayak gini tapi ke belakangnya ini mentok kayak gini pahanya bisa diputar tekukan kakinya 90 derajat aja dan bagian belakang betis bisa dibuka memperlihatkan boosternya kakinya ke atas ke bawah kayak gini kesamping-sampingnya tuh kayak gini dan ini dia masterpiece dari si Saiko Zaku yaitu backpacknya yang masif dengan dua fuel tank yang panjang banget dan diksitar backpacknya banyak banget boosternya dan akan jauh lebih keren lagi kalau semua aksesorisnya udah dipasang di backpacknya kayak gini atau enggak fuel tanknya nggak usah dipakai juga udah keren banget vibesnya tuh kayak Johnny ridden banget dan tenang aja joinnya tuh kokoh banget dan ternyata dia bisa berdiri tanpa stand base karena kebantu fuel tank bawahnya tapi gua sangat saranin sih kalian pakai stand basenya aja ini jauh lebih keren dan si HG Saiko Zaku bootleg ini punya tinggi 12 sentian aja agak kecil emang tapi kalau sampai backpacknya bisa sekitar 16 sentian aja dan ini perbandingan sama si RG Sazabi yang gede banget ini kemudian sama Skruzum Galus kita juga bandingin sama Rolzon Zulu Gera Zulu dan terakhir sama Sinanju nah ini dia HG Saiko Zaku bootleg dengan aksesorisnya wah gua sih enggak bisa berkata-kata lagi ya sama kerennya Zaku ini dan gua solut banget nih sama desainernya jadi build quality nya dibilang bagus ada isu tapi dibilang jelek juga enggak juga ya karena stikernya tuh ampas dan pad boosternya tuh gampang banget copot tapi selain itu udah oke banget sih gua nggak tahu lu banyak keluhan tapi untuk liability nya jujur aja nih enggak bagus-bagus banget memang aksesorisnya tuh banyak tapi artikulasi tuh sangat terbatas terutama bagian body dan shoulder pad nya jadi enggak terlalu banyak pose yang dia bisa jadinya posenya itu itu aja ditambah kalau digerakin ya part boosternya tuh gampang banget copot itu ngeselin sih sumpah apalagi partnya tuh kecil-kecil dan rawan banget untuk hilang jadi gua saranin buat satu pose keren terus ya udah dipajang aja udah pasti keren sih itu aja dari gua kalian ada cerita nggak nah jadi kesimpulan review HG Saiko Zaku bootleg ini cukup oke lah apalagi kalau harganya di bawah 160.000 ini keren banget buat pajangan dan di foto tapi harus hati-hati pas maininnya ya tapi sebagus-bagusnya barang bootleg pasti lebih bagus barang aslinya dari Bandai jadi kalau kalian ada rezeki beli Bandai nya Gih itu aja review kita kali ini jangan lupa subscribe like comment dan share ke temen-temen kalian biar mereka teracuni salam satu gundam dan sampai jumpa di video video-video selanjutnya dan bye bye bye